Intro Warga Parangjoro, Grogol, Sukoharjo dikemparkan dengan penemuan sesosok mayat, perempuan. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jenazah dibawa ke rumah sakit Mawar di Solo untuk dilakukan otopsi. Penemuan mayat perempuan di area persawahan Parangjoro, Grogol, Sukoharjo ini mengundang perhatian warga sekitar. Mereka berame-rame menuju area persawahan untuk menyaksikan proses identifikasi dan pemeriksaan mayat yang dilakukan polisi. Saat ditemukan oleh warga, mayat perempuan yang diperkirakan berusia 50 tahun ini mengenakan pakaian warna ungu dan celana panjang hitam. Warga kemudian melaporkan peristiwa ini ke perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian. Polisi dan tim SAR yang tiba di lokasi penemuan mayat kemudian melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Polisi hingga kini belum mengetahui pasti penyebab kematian perempuan tersebut dan masih melakukan penyelidikan. Untuk mengetahui pasti penyebab kematian perempuan ini, petugas membawa mayat ke RSUD Mowardi Solo untuk dilakukan otopsi. Bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga, dapat mendatangi rumah sakit Mowardi Solo untuk melakukan identifikasi. Dari Solo, Septiantoro Enews melaporkan. Terima kasih telah menonton!